Intro Pembawa acara Vicky Prasetyo menjalani sidang perdana secara langsung di pengadilan negeri Jakarta Selatan pada Rabu 23 September 2020 Sebelumnya Vicky hanya mengikuti persidangan secara virtual dalam kasus pencemaran nama baik yang dilaporkan mantan istrinya Angel Lelga lantaran dirinya masih ditahan di rutan Salemba Seperti diketahui selama lebih dari 2 bulan Vicky Prasetyo memang ditahan di rutan Salemba, Jakarta Pusat Vicky kini sudah keluar dari penjara setelah dikabulkannya penangguhan penahanan oleh majelis hakim terkait Meskipun baru pertama kali menjalani sidang secara langsung namun Vicky Prasetyo mengaku tidak tegang Vicky pun mengaku flashback saat memberikan keterangan soal penggerbekan di kediaman Angel Lelga Hal tersebut membuat Vicky Prasetyo sampai bicara terbata-bata di hadapan hakim Memang banyak yang aku menguraikan yang terwakilkan sama kuasa hukumnya semua Cuma ada satu step tadi yang aku menguraikan, aku bertanyakan Terus di saat aku menyampaikan aku jadi kayak flashback ingat kejadian makanya disampaikan dengan perasaan yang seperti apa sampai agak terbatas Selanjutnya Vicky Prasetyo menegaskan dirinya berpegang teguh pada agama yang mengklasifikasikan zina ke dalam tiga golongan Selain mematuhi aturan dunia, Vicky juga menyebut dirinya memiliki aturan ketuhanan yang ingin ia tegakkan di dalam hukum syariah Ya di dalam aku sebagai peryakinan muslim, selain tidak mematuhi atau mematuhi di atas aturan peraturan dunia, mempositif negara Aku juga punya aturan ketuhanan yang aku sudah menertegakkan di dalam hukum syariahnya Vicky Prasetyo mengatakan bahwa apa yang ia merasakan saat ini, tentunya berbeda dengan orang lain yang hanya pengamat kejadian Dan saya bertanggungguan, jaga tanggungguan, dan tidak mematuhi di dalam hukum syariahnya Jadi ad ancgungguan itu dan tidak mematuhi di dalam hidup drama Jadi itu hanya mematuhi di dalam hukum syariahnya Terus juga dari kategori tiga jenis percindahan Ada kumpulang, ada buksan, ada buksan, ada buksan, dan juga ada jina apa-apa Vicky Prasetyo juga menyebutkan bahwa apa yang ia rasakan saat ini tentunya berbeda dengan orang lain yang hanya pengamat kejadian Karena ia merupakan orang yang benar-benar terlibat di dalam persoalan ini. Ya untuk selanjutnya kita ikuti saja bagaimana kelanjutan proses persidangan kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh Angel Lelga terhadap sang mantan suami Vicky Prasetyo. Intro